Tapi ya tentu partai punya aturan, Golkar punya aturan bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye, di dalam sosialisasi itu adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungannya secara formal. Pak Doli tadi kan beliau bilang sebabnya menyarankan untuk gak dikenakan sanksi ke BNK tapi berarti dari Golkar sendiri belum ada keputusan apa-apa? Itu kan saran saya pribadi. Saran saya pribadi, saya sudah menyampaikan kepada DPP, kepada Pak Bahlil sebisa mungkin, ya karena ini tadi kan gak ada orang juga yang bisa melarang gak ada yang bisa melarang kalau orang dicalonkan dan memenuhi syarat secara undang-undang sebagai calon gubernur, itu kan gak bisa kita hambat. Nah tapi kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Ibu Airin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai partai Golkar. Tentu itu harus kita hargai. Nah oleh karena itu, ya saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi saja kepada Bu Airin. Pak Doli, selain terkait konteks di Pilkada Banteng ini berarti kader-kader Golkar yang memang ingin maju walaupun tidak dapat hubungan dari partai itu tetap bisa maju di Pilkada selain di Banteng. Cakada-cakada, itu dari Golkar tetap bisa maju. Walaupun jadi kasih rekomendasi oleh Golkar. Iya, jadi kan ada beberapa ya. Memang kita gak bisa mengeneralisirnya. Kita lihat case in case gitu loh. Dan apa sebabnya? Kenapa seseorang atau misalnya kader Golkar mencalonkan diri di luar dari pencalonan dari Golkar secara formal. Kita gak bisa mengeneralisir. Tapi ada beberapa daerah yang lain. Ya bahkan misalnya di satu daerah itu tidak ada calon lain dari partai lain kecuali cuma dari partai Golkar yang ada dua atau tiga gitu. Ya kita mempersilahkan saja mereka untuk. Jadi all Golkar final misalnya jadinya. Dan itu kan gak bisa kita. Sekali lagi kita gak bisa larang. Kita larang pun dia mau calon kan gak bisa. Nah selama itu memenuhi syarat dalam peraturan perundangan tidak ada boleh yang menghambatnya. Karena itu hak konstitusionalnya juga gitu. Nah tinggal nanti diatur ya. Sekali lagi yang kami pertegas dalam internal kami adalah bahwa penggunaan semua materi kampanye lambang Golkar, logo Golkar, janian Golkar, dan segala macam itu itu harus dipergunakan untuk siapa yang pasangan atau kader yang dihukum secara formal. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi ya tentu partai punya aturan, Golkar punya aturan bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye, di dalam sosialisasi itu adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungannya secara formal. Pak Doli tadi kan beliau bilang sebabnya menyarankan untuk gak dikenakan sanksi ke BuAIN tapi berarti dari 2% belum ada keputusan apa-apa? Itu kan saran saya pribadi. Saran saya pribadi. Saya sudah menyampaikan kepada DPP, kepada Pak Bahlil sebisa mungkin. Ya karena ini tadi. Kan gak ada orang juga yang bisa melarang. Gak ada yang bisa melarang. Kalau orang dicalonkan dan memenuhi syarat secara undang-undang sebagai calon gubernur itu kan gak bisa kita hambat gitu loh. Nah tapi kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Bu Ayrin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai partai Golkar. Tentu itu harus kita hargai. Nah oleh karena itu ya saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi saja kepada Bu Ayrin. Selain terkait konteks di Pilkada Banteng ini berarti kader-kader Golkar yang memang ingin maju walaupun tidak ada pertukungan dari partai itu tetap bisa maju di Pilkada selain di Banteng. Cakada-cakada itu dari Golkar tetap bisa maju. Walaupun dikasih rekomendasi oleh Golkar. Iya jadi kan ada beberapa ya memang kita gak bisa mengeneralisirnya ya kita lihat case in case gitu loh. Dan apa sebabnya ya kenapa seseorang atau misalnya kader Golkar mencalonkan diri di luar dari pencalonan dari Golkar secara formal. Kita gak bisa mengeneralisir tapi ada beberapa daerah yang lain ya bahkan misalnya di satu daerah itu tidak ada calon lain dari partai lain kecuali cuma dari partai Golkar yang ada dua atau tiga gitu. Ya kita mempersilahkan saja mereka untuk. Jadi all Golkar final misalnya jadinya ya. Dan itu kan gak bisa kita. Sekali lagi kita gak bisa larang. Kita larang pun dia mencalon kan gak bisa selama itu memenuhi syarat dalam peraturan perundangan tidak ada boleh yang menghambatnya karena itu hak konstitusionalnya juga gitu. Nah tinggal nanti diatur ya. Sekali lagi yang kami pertegas dalam internal kami adalah bahwa penggunaan semua materi kampanye lambang Golkar, logo Golkar, janian Golkar dan segala macam itu itu harus dipergunakan untuk siapa yang pasangan atau kader yang dihukum secara formal ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi ya tentu partai punya aturan, Golkar punya aturan ya bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye, di dalam sosialisasi itu adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungannya secara formal. Itu yang. Pak Doli tadi kan bawa bilang sebabnya menyarankan untuk gak dikenakan sanksi ke BuAIN kan tapi berarti dari 2% belum ada keputusan apa-apa atau tidak? Itu kan saran saya pribadi ya. Saran saya pribadi. Saya sudah menyampaikan kepada DPP, kepada Pak Bahlil sebisa mungkin. Ya karena ini tadi. Kan gak ada orang juga yang bisa melarang. Ya gak ada yang bisa melarang. Kalau orang dicalonkan dan memenuhi syarat secara undang-undang sebagai calon gubernur itu kan gak bisa kita hambat gitu loh. Nah tapi kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Ibu Ayrin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai partai Golkar. Tentu itu harus kita hargai gitu. Nah oleh karena itu ya saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi saja. Apa? Kepada Ibu Ayrin. Pak Doli, selain terkait konteks di Pilkada Banteng ini berarti kader-kader Golkar yang memang ingin maju walaupun tidak dapat hubungan dari partai itu tetap bisa maju di Pilkada selain di Banteng. Cakada-Cakada itu dari Golkar tetap bisa maju dikasih selama kayak Ayrin. Kalau kita dikasih rekomendasi oleh Golkar. Iya. Jadi kan ada beberapa ya. Memang kita gak bisa mengeneralisirnya. Kita lihat case in case gitu loh. Dan apa sebabnya? Kenapa seseorang atau misalnya kader Golkar mencalonkan diri di luar dari pencalonan dari Golkar secara formal. Kita gak bisa mengeneralisir. Tapi ada beberapa daerah yang lain. Ya bahkan misalnya di satu daerah itu tidak ada calon lain dari partai lain. Kecuali cuma dari partai Golkar yang ada dua atau tiga gitu. Ya kita mempersilahkan saja mereka untuk. Jadi all Golkar final misalnya jadinya. Dan itu kan gak bisa kita. Sekali lagi kita gak bisa larang. Kita larang pun dia mau calon kan gak bisa. Selama itu memenuhi syarat dalam peraturan perundangan tidak ada boleh yang menghambatnya. Karena itu hak konstitusionalnya juga gitu. Nah tinggal nanti diatur ya. Sekali lagi yang kami pertegas dalam internal kami adalah bahwa penggunaan semua materi kampanye lambang Golkar, logo Golkar, janian Golkar, dan segala macam itu itu harus dipergunakan untuk siapa yang pasangan atau kader yang dihukum secara formal. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa.